Masa depan Sergi Roberto bersama Barcelona masih dalam tanda tanya besar usai sang pemain mengalami cedera hamstring. Roberto mendapat cedera tersebut pada tanggal 22 November 2021. Sergi Roberto, yang kontraknya di Barcelona akan habis pada akhir musim 2021-2022, diperkirakan sembuh tanggal 1 April 2022. Perkembangan terbaru dari Roberto adalah ia berhasil menjalani operasi pada akhir Desember 2021 sebagai bagian dari proses penyembuhan. Saat ini Roberto sudah mulai berlatih bersama Barcelona dan diprediksi baru bisa kembali membela Barca pada April mendatang, Musim ini, Sergi Roberto baru memainkan 12 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Barcelona. Sergi Roberto menginginkan tetap bertahan di Camp Nou meski harus bersaing dengan Sergi Nodes di pos back kanan. Dikutip bolasport.com dari Marca, apabila kontraknya tadi perpanjang Barcelona, Sergi Roberto, yang sudah berusia 30 tahun, masih ingin bermain di Eropa. Meskipun tim-tim di Liga Amerika Serikat alias Major League Soccer, MLS, tertarik merekrutnya, Roberto masih belum berminat. Barcelona juga sedang mengalami kondisi dilema terkait kontrak Sergi Roberto antara harus melepas secara gratis dan melakukan perpanjangan. Jika dilepas secara gratis, maka Barcelona akan rugi karena sedang membutuhkan dana segar untuk membangun skuad bersama Xavi Hernandez. Namun, jika mempertahankan Roberto, maka pos back kanan akan menumpuk. Pasalnya, Barcelona dikabarkan akan memberi tambahan satu tahun kontrak untuk Dani Alvis. Barcelona saat ini tidak yakin bahwa setelah sembuh dari cedera Roberto akan mampu kembali tampil apik. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Barcelona terkait situasi kontrak Roberto. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.